Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Hilal Batin Channel, mohon maaf sebelumnya. Sudah begitu lama vakum, Pak Mirsa. Kali ini kita akan menyaksikan video tugas Pikih Mu'almallah. Ada beberapa orang yang akan mengisi konten ini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe Dan Batin Channel, agar kamu terus berkerja. Jangan lupa saksikan dan remper dulu. Masyarakat masih sering mendefinisikan bahwa ekonomi syariah sama dengan ekonomi konvensional. Kurangnya literasi tentang ekonomi syariah ini menjadi suatu keprihatinan bagi kita semua Untuk sama-sama mendakwakan ekonomi syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai materi Pikih Mu'almallah. Perkenalkan, nama saya Adam Dambayuda. Saya adalah mahasiswa prodi ekonomi syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan nomor hidup mahasiswa 171060 2001. Ada 5 akad di dalam Fikih Mu'almallah yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah akad murabaha, Kedua murabaha, Ketiga jual beli, Sisna keempat wakalah, Dan yang kelima adalah hawala. Pertama saya akan menjelaskan akad murabaha yang tertuang dalam DSN YMUI nomor 4 tahun 2000. Murabaha adalah jual beli barang dengan harga sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Kemudian ada pun dalil yang saya ambil di dalam DSN tersebut, Atau di dalam fatwa tersebut, Yaitu Nabi SAW bersabda, Ada 3 hal yang mengandung berkah, Jual beli tidak secara tunai, Mekor rodo atau murabaha, Dan mencampur gandum dengan jawawut, Untuk keperluan rumah tangga, Bukan untuk dijual hadis riwayat yang memajah dari syuhayim. Kemudian ada pun rukun murabaha, Yang pertama pihak yang berakad, Yang kedua objek yang diakadkan, Yaitu merupakan wujud dan barang, Yang ketiga tujuan akad, Atau modul akad, Yang keempat adalah akad atau syuhayim. Kemudian berikut skema akad murabaha, Dapat dilihat dari gambar tersebut, Terdapat skema akad murabaha yang ada pada perbankan syariah. Beberapa pihak yang terlibat, Seperti bank, supplier, atau penjual, maupun nasabah, Terlihat di dalam skema tersebut. Kemudian yang kedua adalah akad pembiayaan mudoroba, Yang tertuang dalam DSNUI nomor 7 tahun 2000, Bahwa akad mudoroba adalah suatu perjanjian usaha diantara sohibulmal dan mudorib, Dimana pihak pemilik modal atau sohibulmal menyediakan seluruh dana yang diperlukan, Dan pihak pengelola atau mudorib melakukan pengelolaan atas usaha. Adapun landasan atau dalil pada akad pembiayaan mudoroba, Ada berikut skema yang ada pada akad pembiayaan mudoroba, Dapat kita lihat bersama juga, Ada gambar daripada skema akad pembiayaan mudoroba, Ada beberapa pihak yang terlibat, Seperti mudorib dan sohibulmal, Ataupun kegiatan ataupun rukun-rukun yang telah dilaksanakan di dalam akad mudoroba, Di dalam skema tersebut. Kemudian yang ketiga, Akad jual-beli istisna yang tertuang dalam DSN MUI nomor 6 tahun 2000. Istisna adalah akad jual-beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu, Dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antar pemesan dan penjual. Ada pun landasannya yaitu, Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, Kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka, Kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, Yang diceribat Tirmizi dari Amr bin Auf. Kemudian terdapat rukun jual-beli istisna. Pertama adalah pelaku akad, Yang kedua adalah objek akad, Dan yang ketiga, akad atau siwad. Berikut skema akad jual-beli istisna. Dapat kita lihat juga gambar daripada skemanya. Terdapat produsen, pemesan, maupun barang yang dipesan. Yang pertama pesan barang, Kedua melakukan akad, Ketiga bayar, Keempat memproduksi barang oleh produsen, Dan yang kelima adalah menerima barang oleh pemesan. Kemudian yang keempat, Akad wakalah yang tertuang dalam BCMD nomor 10 tahun 2000. Akad wakalah adalah pelimpahan memenang oleh seseorang kepada orang lain sebagai pengganti dirinya, Atau mewakili kepentingannya dalam mengurus-urusannya selama dia masih hidup. Ada pun landasannya dalam surah Al-Baqarah ayat 283, Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Tidaklah yang mau dipercayai itu menunaikan amanatnya, Dan tidaklah bertakwa kepada Allah Tuhan. Ada pun rukun akad wakalah, Yang pertama pelaku akad, Yang kedua objek akad, Yang ketiga akad atau sigol. Berikut skema daripada akad wakalah, Dapat kita lihat juga, Ada gambar skema akad wakalah, Ada pemberi kuasa, Ada penerima kuasa, Ada objek. Yang kelima adalah akad hawalah yang tertuang dalam DSM MUI nomor 12 tahun 2000. Hawalah adalah memindahkan utang dari mu'hil sebagai peminjam pertama kepada pihak wal-alai sebagai peminjam kedua. Berikut landasan akad hawalah, Menurun hunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman, Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan pihutangnya kepada pihak yang mampu, Terimalah. Hadis Waih Bukhari Ada pun rukun akad hawalah, Yang pertama adalah pelaku akad, Yang terdiri dari mu'hil, Yang kedua adalah utang yang diadakan. Kemudian skema hawalah dapat kita lihat pada gambar, Ada pun skema daripada akad hawalah di dalam perbankan. Demikianlah video yang dapat saya perkembangan. Semoga apa yang kita pelajari bersama dapat sama-sama kita ambil daripada kehidupannya, Dan dapat kita implementasikan mengenai pengetahuan pengetahuan dalam beberapa akad di dalam agar persyaringan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.